Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, para sahabat-sahabatku yang berbahagia, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Dalam kesempatan vlog kali ini, saya akan mencoba mengajak para sedulur sekalian untuk sejenak kita merenung. Merenung tentang apa ya, namanya ujian dari Allah SWT. Allah itu memberikan ujian berupa kekayaan, berupa kemiskinan, berupa rasa sakit, berupa kekecewaan, berupa kepedihan, dan lain sebagainya. Karena semua itu adalah bentuk ujian dari Allah SWT. Dan berang siapa yang sabar, niscaya Gusti Allah SWT akan memberikan kemudahan-kemudahan dan rahmatnya kepada mereka. Saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang sangat luar biasa, yaitu kisah ini hadis dari Bukhari, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Amroh dan Abu Hurairah Radiyallahu Anha. Yaitu, sahabatku kisah tentang tiga orang, ada tiga orang. Yang pertama itu dia terkena penyakit kusta, yang kedua itu dia terkena penyakit botak, rambutnya itu botak, sahabatku. Kemudian, dan yang ketiga, dia terkena penyakit buta. Jadi, ada tiga orang pada zaman dulu, mereka itu sakit kusta atau sejenis lepra. Kemudian ada yang kedua adalah sakit botak, kepala yang botak. Dan yang ketiga sakit buta. Karena sakit yang dimiliki oleh mereka, sehingga mereka mendapatkan banyak celahan, kemudian cacian, hinaan dari berbagai masyarakat pada zaman itu. Kemudian, pada suatu hari, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan malekatnya. Jadi, malekat itu ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian untuk menyerupai sebagai manusia, hingga untuk mengunjungi mereka. Mereka akhirnya didatangi oleh manusia yang memang perwujudan dari malekat tersebut, yang memang sudah ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu, malekat yang berupa manusia itu datang kepada seorang yang terkena penyakit kusta tadi. Jadi, selain mereka itu kena penyakit kusta, juga ujian dari Allah memang dalam keadaan fakir ya, sudah kusta, sakit kusta, kemudian dalam keadaan yang memang susah, miskin, akhirnya datangnya oleh malekat yang berwujud manusia. Kemudian, sang malekat bertanya kepada orang yang kena penyakit kusta tersebut, Wahai si fulan, apakah yang membuat kamu suka hidup di dunia ini? Pertanyaan dari malekat, tentunya apa sih? Karena dia pada saat itu sedang terkena penyakit kusta, maka langsung dijawab oleh orang yang terkena penyakit kusta itu, bahwa yang aku sukai itu adalah memiliki kulit atau tubuh yang memang sembuh. Gak ada penyakit kusta, gak ada penyakit gatal, gak ada penyakit lepra, normal seperti sedia kalah, sehingga memiliki kulit yang bagus, sehingga saya tidak mendapatkan cacian, hinaan, dan makaian dari banyak orang. Bang, begitu jawab orang yang terkena penyakit kusta. Akhirnya didoakan oleh manusia yang memang perwujud dari malekat tadi, dengan izin Allah, sembuhlah sakit kusta tersebut. Kemudian, orang tadi, malekat tadi berkata kepada orang yang sudah sembuh dari penyakit kusta itu, dia berkata bahwa, Harta apakah yang kau sukai di dunia ini? Jadi pertanyaannya itu, sengaja ditanyakan kira-kira, karena kesabaran yang telah engkau jalani atas ujian Allah, maka dia menanyakan, harta apa kira-kira yang engkau sukai di dunia ini? Kemudian dijawab oleh orang yang baru sembuh penyakit kusta tadi, bahwa, Saya menyukai unta dan sapi. Jawabannya seperti itu. Kemudian, baiklah, akhirnya oleh malekat, malekat keluar sebentar, kemudian, sama malekat ini yang memang berubah, perwujudan malekat ini yang memang wujudnya jadi manusia, seekor unta betina yang sedang bunting. Jadi, dibawakan untanya ini, ini silakan, semoga saja ini, doa kamu akan dijabah oleh Allah. Silakan dipelihara, wasilahnya itu adalah, bentuk usahanya, untuk menghilangkan kefakiran atau kemiskinan, silakan, kamu, berternak, berternak unta. Dengan izin Allah SWT, akhirnya, dia berternak unta, dan kemudian, jadi orang yang kaya raya. Itu kisah yang pertama, yaitu kisah, orang yang terkena penyakit kusta. Kemudian yang kedua, orang yang terkena penyakit botak. Ketika orang yang terkena penyakit botak, malekat yang berwujudan, malekat yang sudah berwujud sebagai manusia, itu mendatangi orang yang terkena penyakit botak. Dan sama pertanyaan yang ditanyakan, kepada orang tersebut, apakah yang engkau sukai di dunia ini? Orang yang terkena orang botak ini, kemudian berkata bahwa, yang saya sukai adalah, saya bisa memiliki rambut yang panjang, rambut yang indah, rambut yang memang mempesona, sehingga, saya tidak diledek lagi, sehingga, banyak lawan jenis, atau banyak perempuan yang memang, akhirnya, tertarik kepadanya, seperti itu. Akhirnya, oleh manusia perwujudan malekat ini, dia akan, semoga saja Allah, mengabulkan, keinginanmu, sehingga, yang kau yang semula botak, semoga bisa tumbuh rambut yang indah, sesuai dengan keinginanmu. Kemudian, dengan izin Allah, akhirnya, kejaiban pun terjadi, orang yang rambutnya botak itu, akhirnya bisa tumbuh. Setelah pertanyaan yang pertama, kemudian dia, sama menanyakan pertanyaan yang kedua, yaitu, harta apakah yang kau sukai, di dunia ini? Wahai si fulan, sang malekat bertanya kepada, orang yang, sudah gondong sana ya, yang tadinya botak itu, kemudian, dia berkata, bahwa, harta yang aku sukai, di dunia ini adalah sapi. Jadi, yang orang yang botak ini, berkata kepada malekat, yang berwujud manusia tadi, bahwa, saya itu menyukai harta sapi, di dunia ini. Kemudian, orang, sang malekat itu, akhirnya pergi, beberapa saat kemudian, dia datang lagi, membawa sapi, betina, yang sedang, sedang hamil ya, sedang bunting. Kemudian dikasihkan, ini wasilah dari, ini wasilahnya, semoga, engkau bisa terlepas dari kefakiran. Semoga dengan wasilahnya, engkau bertenang sapi, sehingga, sapi yang hamil ini, yang bunting ini, bisa, berkembang biak, sehingga engkau bisa menjadi, orang yang kaya raya. Akhirnya, dengan minta maafkan terima kasih, dengan izin Allah juga, sapi yang memang, tadi ya bunting itu, akhirnya beranak-pinak, kemudian berternak dengan subur, tidak ada, ada serangan hama penyakit, dan sebagainya, perkembang biakannya, sangat pesat, sehingga, dalam waktu yang singkat, orang yang tadi ya botak itu, sudah berubah menjadi, seorang yang, kaya raya. Kemudian, orang yang ketiga, yaitu, orang yang buta. malekat yang berwujud manusia ini, kemudian, mendatangi orang yang buta tersebut. Kemudian, dia berkata, wahai fulan, apakah, yang kamu suka, di dunia ini? Yang aku suka, di dunia ini, adalah, aku bisa melihat, alam semesta. Yang aku inginkan adalah, mata aku yang buta ini, bisa melihat kembali. Kemudian, malekat ini, berdoa, kepada Allah, agar, semoga saja, kusus Allah mengabulkan, keinginannya. Kemudian, diusap matanya, semoga saja, kusus Allah mengabulkan, keinginanmu, sehingga, engkau yang semula buta, bisa melihat kembali. Kemudian, keajaiban pun terjadi, akhirnya, dengan izin Allah, maka orang yang tadi buta itu, kemudian, bisa melihat kembali. Betapa senang, hati orang tersebut. Dia bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau telah memberikan keajaiban kepada aku, sehingga, aku bisa, aku bisa, melihat lagi, wow, betapa indahnya dunia ini, ada langit, biru, awan, putih, dan sebagainya. Dia bersyukur, bersyukur kepada Allah, atas nikmat yang telah diberikan. Kemudian, ditanyakan lagi oleh malekat, yang berwujud manusia tersebut, harta apakah yang engkau sukai, di dunia ini? Kemudian, orang yang tadi buta ini, berkata, bahwa aku menyukai harta, berupa kambing. Kemudian, malekat tersebut, permisi, beberapa saat kemudian, datang kembali, dengan membawa, seekor kambing betina, yang sedang hamil. Kemudian, ini adalah wasilahnya, siapa tahu, dengan izin Allah, engkau bisa beternak, kambing ini, kambing ini nanti bisa, beranak-pinak, dan engkau bisa menjadi, seorang yang kaya raya. Terasa bersyukur, orang yang buta tadi, kemudian menerima kambing tersebut. Dan akhirnya, dia beternak kambing tersebut, dan akhirnya, memang betul sekali, dengan izin Allah, maka, dengan waktu yang sangat cepat, itu, orang yang tadinya buta tersebut, sudah menjadi seorang yang kaya raya, karena sudah menjadi, saudagar kambing. Karena dia memiliki kambing yang sangat banyak. Jadi, yang pertama, yang kena penyakit kusta, yang kena penyakit kusta, sembuh, kaya, yang kena penyakit botak, sembuh, kaya, yang buta, bisa melihat, dan kaya. Kediga orang ini, akhirnya hidup seburumak mur, pada satu hari, kemudian datang kembali, malaikat tersebut, diutus oleh Allah SWT. Yang pertama, mendatangi, kepada, yang kena penyakit kusta, malaikat ini, berubah wujud, menjadi seorang musyafir, musyafir yang peminta-minta. Jadi, pada saat itu, karena yang tadinya, kena penyakit kusta itu, sudah kaya raya, dia datang, kemudian meminta sedekah. Berilah, saya sedekah, saya seorang musyafir, menemukan perjalanan yang jauh. Saya seorang musyafir, yang memang, mempunyai penyakit kusta. Jadi, dia, malaikat itu, berubah wujud, menjadi manusia, yang terkena penyakit kusta, dan juga menjadi musyafir, datang kepada, orang kaya, yang tadinya, bekas kena penyakit kusta tadi. Kemudian, ternyata, ketika orang diberikan amanah, ujian berupa harta, kadang-kadang lupa, untuk bersyukur. Jadi, orang yang tadinya, kena penyakit kusta itu, bahkan, melihat, ada yang, pengemis yang memang, kena penyakit kusta, yang dulu pernah, sama, dia juga pernah mengalami hal tersebut. Bahkan, dengan jumawa, dia tidak, mau memberikan sedekah, bahkan menolak. Kemudian, sang pengemis tadi, yang memang, perwujud dari malaikat tadi, berkata, apakah anda dulu, pernah penyakit, kena penyakit kusta? Seolah-olah, itu diingatkan, gitu. Tetapi, yang terjadi, ketika, itu, bahwa, orang yang terdia, kena penyakit kusta itu, berkata bahwa, saya dari lahir, saya sudah, keadaan baik-baik saja, tidak pernah, saya terkena penyakit kusta, dan lain sebagainya. Tidak seperti kamu, yang kena penyakit kusta, kata orang tersebut. Semoga, kalau, semoga engkau tidak berbohong, tapi, jika engkau berbohong, semoga Allah nanti akan, memberikan balasannya. Jadi, dia pergi. Pulang dari situ, kemudian, Allah memberikan takdirnya, bahwa, yang tadi, kaya itu, jatuh miskin, kemudian, dia sakit kusta lagi, yang pertama. Kemudian, yang kedua, adalah, orang yang botak. Dia, orang botak yang sudah kaya itu, didatangilah oleh, malekat yang berwujud, orang botak juga, tetapi, sebagai musafir. Kemudian, dia datang, meminta sedekah, bahwa, saya adalah seorang musafir, saya ingin minta sedekah, saya ingin, menemukan perjalanan yang sangat jauh. Tetapi, memang, orang yang sudah kaya itu, kadang-kadang juga lupa, orang yang terdia botak itu, akhirnya, tidak memberikan sedekah, malah bersikap jumawa. Sehingga, pengemis yang, kepalanya botak ini, kemudian berkata, apakah Tuhan dulu pernah berkepala botak? Jadi, seolah diingatkan. Tetapi, lagi-lagi, seperti yang orang yang pertama, orang yang botak ini, berkata bahwa, saya tidak pernah botak. Saya selalu, lambut saya panjang, dan saya dari kecil itu, memang jadi orang yang kaya. Jadi, dia berbohong lagi. Akhirnya, sudah Tuhan, jika memang, semoga Tuhan tidak berbohong, tapi kalau memang Tuhan ini berbohong, maka semoga Allah lah, yang akan menurunkan takdirnya. Kemudian, pulanglah malaikat tersebut. Akhirnya, Allah pun memberikan balasan, atas kebohongan, dan kefakiran dari orang, yang tidak bersyukur tersebut. Sehingga, diambillah semua harta bentanya. Dan kembali jatuh fakir. Fakir miskin lagi. Kemudian, yang ketiga, malaikat tersebut, berubah menjadi seorang yang buta, dan datang kepada pengusaha yang ketiga tadi, yang tadi awalnya adalah orang yang buta itu. Dia datang kepada pengusaha itu, kemudian, dengan perwujudan orang yang buta, meminta sedekah, bahwa saya adalah seorang musafir, ingin menempuh perjalanan jauh, saya belum makan, lapar, dan sebagainya. Orang yang ketiga ini, ternyata, bersikap berbeda sahabatku, daripada yang pertama dan kedua. Begitu melihat, ada orang yang datang dengan buta, dan keadaan yang memang, keadaan yang memang, menyedihkan ya mungkin ya. Ya, dia teringat pada saat dia dulu, dia dulu seperti itu, fakir, miskin, buta lagi gitu loh. Makanya, dia sangat kasihan. Kemudian, dia memberikan uang, sedekah, silakan ambillah semua uangku. Wahai saudaraku, dia berkata jujur, dulu itu saya juga sama seperti engkau nasibnya. Dulu saya itu buta, tapi dengan izin Allah, Allah memberikan keajaiban, sehingga saya bisa melihat lagi gitu. Kemudian, saya juga sama seperti engkau saudaraku, bahwa saya itu dulunya bukan seorang yang kaya raya, saya itu adalah orang yang susah, fakir, miskin. Sudah buta, fakir, miskin. Tapi Allah mengangkat derajatku, jadi orang yang kaya raya. Maka, ambillah apapun yang kau inginkan. Harta apapun, itu bukan harta saya. Saya tidak mengharapkan pujian, saya tidak mengharapkan sanjungan, karena memang harta ini adalah, harta yang diberikan oleh Allah SWT kepada saya, bukan karena, kehebatan saya. Jadi begitu. Kemudian dikasih harta itu, ternyata, itu adalah sebuah ujian. Kemudian, orang yang buta itu akhirnya ngasih tahu bahwa, Allah telah menerima ikhlas di domu. Maka, dikembalikan lagi harta yang tadi dikasihkan, bahwa Allah menyukai orang yang memang, Allah memang menyukai orang yang memang ikhlas, orang yang memang bersyukur. Dari kisah, dari hadis Rasulullah, yang diriwayakan oleh, Soh Imam Bukhari, dan Abu Hurairah R.A. ini, maka, memberikan kesimpulan kepada kita, sahabatku, bahwa, yang namanya hidup itu, Allah itu mungkin memberikan ujian itu berupa, kesehatan, kita lagi sakit, maka ketika lagi sakit ya, kita ingin sembuh. Ketika sudah sembuh, ya kita harus ingat, ketika bagaimana kita sakit. Jadi, intinya ketika kita lagi kaya, kita harus banyak bersyukur, kita harus banyak bersedekah, karena kita gak pernah tahu, ada orang yang minta-minta itu, siapa tahu memang itu adalah perwujudan dari malaikat, wa'allahu alam bisawab, karena itu, hadisnya sohih, diteritakan oleh Rasulullah kan. Jadi, makanya, kita kembali kepada, wasiat dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon, yang mengatakan bahwa, ingsun titip tajuklan fakir miskin. Bagaimana, Syah Syarif Maulana Hidayatullah itu, sangat mencintai orang yang susah. Jadi, ketika mereka datang, ya kita bantu, sebisa kita. Kita bantu, kita tidak boleh, apa namanya, bersikat jumawa kepada mereka, mereka yang susah. Karena kan memang, kadangkala, kita yang ketika waktu kita susah, ketika waktu kita, dalam keadaan tidak ada, kita kadangkala, memohon kepada Allah. Tetapi, ketika kita sudah di atas, kita sudah punya uang, sudah kaya raya, kadangkala kita lupa dengan bersyukur. Sahabatku, bukankah ketika, Allah itu akan memberikan, akan memberikan nikmat berkali-kali lipat, pada orang-orang yang bersyukur. Dan juga, bukankah Allah itu juga akan, memberikan, siksanya yang pedih, kepada orang-orang yang kufur nikmat. Makanya, kita harus banyak bersyukur, kita harus, menciarkan wasiat, Sunan Gunung Jati tadi, ingsun titip tajuklan fakir miskin. Saya menitipkan masjid, masjid itu artinya adalah, untuk sholat, untuk dikembangan ngaji, dakwah, sebagian di masjid, dan fakir miskin, untuk disedekahi. Jadi, artinya, itu adalah sebuah pesan kebaikan. Mungkin, kalimatnya sangat sederhana, tetapi, maknanya akan sangat luar biasa. Ini adalah keberkahan di dunia, dan di akhirat. Insya Allah, sahabatku. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Wabilahi Taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.